Intro Horas, salam reformanda, masih ha-holongan Padamu ya Tuhan, kusatkan diriku, apalah sesuai rencanamu Jika bukan engkau di dalam hidupku, padalah hatunya diriku Bila ku merana, ataupun bahagia, ku percaya padamu Tuhan Kutu tak setia mengikutmu Tuhan, tuntunlah kejalanan yang benar Padamu ya Tuhan, berkemat hatiku, agar takat mengikutimu Kutuslah roh kudus, kuatkan hatiku, malaku kusatkan dirimu Wala ku merana, ataupun bahagia, ku percaya padamu Tuhan Kutu tak setia mengikutmu Tuhan, tuntunlah kejalanan yang benar Shalom, selamat pagi, amang, inang, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Renungan kita pada hari ini, Senin 21 Agustus 2023 Dari 1 Thessalonica 5 ayat 24 Demikian bunyinya Ia yang memanggil kamu adalah setia Ia juga akan mengenapinya Allah yang setia Allah adalah Allah yang setia Dia tidak pernah gagal dalam memenuhi janjinya Dan selalu memelihara umatnya Dalam hidup ini, kita mungkin mengalami kesulitan, tantangan, dan cobaan yang sulit Namun kita dapat memiliki keyakinan Bahwa Allah akan selalu setia dan hadir bersama kita dalam setiap keadaan Ketika kita merasa putus asa Atau kehilangan harapan Kita harus mengingat Bahwa Allah adalah Allah yang setia Dia tidak pernah meninggalkan kita Dan selalu mengasihi kita Kita dapat berdoa kepadanya Dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepadanya Karena dia selalu memiliki rencana yang lebih baik untuk hidup kita Dalam Alkitab banyak contoh tentang kesetiaan Allah terhadap umatnya Dalam kejadian 9 ayat 15 Allah berjanji bahwa dia tidak akan pernah lagi membinarsakan seluruh makhluk hidup dengan banjir Dalam keluaran 3 ayat 7-10 Allah berjanji untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir Dalam Yohanes 3 ayat 16 Allah mengutus putranya sendiri Yesus Kristus Untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan kematian Semua janji Allah terhadap umatnya selalu terpenuhi Dan semua tindakannya selalu dipimpin oleh kasih dan kebaikannya Kita dapat memiliki keyakinan penuh bahwa Allah selalu setia dan hadir bersama kita dalam setiap aspek kehidupan kita Kita harus merespon kesetiaan Allah dengan cara yang sama Kita harus hidup sesuai dengan kehendaknya dan mematuhi panggilannya dalam hidup kita Kita harus mengasihinya dengan sepenuh hati dan mengasihi sesama seperti diri sendiri Amin Mari kita berdoa Kita harus tetap memengasihinya dan mematuhi setiap panggilannya Amin Terima kasih telah menonton 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 Amin Terima kasih telah menonton